Hai guys kembali lagi di channel Ahmad Zaini kali ini saya akan sedikit bercerita tentang ingin saya merakit sebuah elektronik bell untuk falcon ring seperti yang kita ketahui bell adalah salah satu instrumen paling penting yang harus dimiliki oleh seorang falconer namun bell yang biasanya kita lihat adakalanya tidak berfungsi dengan baik saat kita di lapangan adakalanya burung tidak melakukan bergerakan apapun saat tinggap di atas pohon itu menyebabkan bell ataupun kincinan tidak berbunyi dan akan memiliki kita saat melakukan penceria partner kita namun sekarang sudah banyak beredar elektronik bell untuk kegiatan falcon ring elektronik bell lebih efisien daripada bell tradisional ataupun kincinan karena yang kita perlukan melakukan menekan tombol remote untuk memujikan bell namun harga elektronik bell yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan bell biasa untuk itu saya akan mencoba menekan sebuah elektronik bell dimana kita bisa mendapatkan bahan-bahannya dan bagaimana cara merakitnya simak video ini sampai dengan selesai pertama saya akan belanja wireless with kontrolnya di alipres kalian bisa membutik di kolom pencarian wireless with kontrol one channel kelebihan kita berpelajar disini kita menerbakan gratis ongkir walaupun barangnya sampai hampir satu bulan saya sendiri kemarin nyampainya sekitar 3 mingguan maklumkan penyirimannya juga dari luar negeri wireless with kontrol ini memiliki ukuran yang sangat kecil biasa untuk kita pakai untuk burung sejenis sebaru hak ataupun bested ghost hak wireless with kontrol ini memiliki jarak jangkauan maksimal sekitar 100 meter cara penggunaannya pun cukup mudah karena di modulnya telah tersedia 4 jenis kabel dua kabel untuk inputnya dan dua kabel lagi untuk outputnya untuk outputnya saya menggunakan buzzer 3,7 volt yang saya beli di toko elektronik cuma misi harga 3000 sampai 5000 rupiah saja setelah saya selesai memasukkan data-data seperti alamat dan sebagainya saya lalu memilih bank transfer karena cuma metode ini yang saya bisa pahami kalau metode lain malah buat saya makin bingung setelah kita melakukan pembayaran kita tinggal menunggunya bulan depan dan setelah hampir satu bulan saya menunggu akhirnya paketnya sampai juga ke alamat saya dan kita buka dulu paketnya dan kita lihat apa yang ada di dalam paketnya ini modul receivernya dilumpus dengan cukup rapi ini penampakan dari dekat cukup kecil hanya ukuran jari kita dan ini remote atau transmitternya ternyata sudah include dengan baterainya selanjutnya saya akan merangkainya secara sederhana dulu untuk mengetahui apakah barangnya berfungsi dengan sepulna dan hasilnya pun sesuai dengan harapan saya oke kawan cukup disini dulu perjumpaan kita yang belum subscribe boleh dong untuk berleganan di channel kita siapa tau dengan kalian berleganan disini kita bisa berbagi dan jangan lupa juga like dan komennya sampai jumpa see you bye bye